Cuma emang gue jujur aja sih grat itu, nah ini buat semua cowok-cowok yang mau beli jam tapi gak diijinin sama istrinya ya Ini gue kasih tips, nah tips Lu suruh dia beli juga bro Oke hari ini kita ketemu sama Mr. Ken Lu panggilnya Mr. Ken atau Ken atau apa? Ken aja jangan makan Mr. Ken Tapi di IG lu Ken & Grat, Gratnya gak ada Gratnya ada dong Oh Gratnya di rumah, kenapa gak lu bawa sih? Soalnya gue mau ketemu Grat, bukan ketemu lu sebenarnya Ya justru itu Eh jujur ya, awal gue pikir lu nama lu Ken & Grat lu, sumpah Nama Ken & Grat? Iya Pancai Ken & Grat? Karena lu dulu kayaknya lu sendiri kan? Gue dulu sendiri, tapi dulu IG nya bukan Ken & Grat dulunya Itu lu terinspirasi dari film atau apa? Apanya? Namanya Kenapa Makedan? Ya kayak ini aja Tom & Jerry Oh Tom & Jerry Apa sih kalo yang Gratnya apa tuh yang penyihir-penyihirin? Hans & Gratel Gila umurnya ya? Ketauan ya? Kennya? Hahaha Orang mah Dapat strain gitu lho kan? Warnam, heimov gitu kan? Mending, lu tau gak? Kemarin, waktu gue main ke rumah dia, dia lagi nonton Tolyong Toh Itu bagus banget Tekan awannya nangin Tiger Wong Tiger Wong Oh ampun Mantep nih hari ini kok beda nih banyak makanannya disini Gak, kemarin kan kita kan habis nge-review jam sambil makan Susah banget Gue ngerti lu kayaknya sambil makan, enak bener ngomong Gak apa-apa, ini makan mantep nih Wah gila ya Coba-coba gimana? Gue marah sambil makan gue belepotan bos Kenapa? Karena gak konsen jadinya Malah fokusnya di Terlalu menikmati makanannya pak Itu dia, berarti egois Kok egois? Lu harus juga share kenikmatan lu dong Oh ke orang-orang ya? Ke orang-orang Jadi gak coba lu dong Coba-coba misalnya gimana Coba-coba misalnya gimana Coba-coba misalnya ada roti Prata nih Ini roti kunyi loh kan Roti Prata Ke belah Di sampingnya ini ada chicken curry nya Wiss Gila Ini namanya gulai padang bos Gulai Sebenarnya sama aja kayak gulai Oh terus Anjay Jadi gue panggil lu Ken atau Grat? Ken aja Ken aja ya Gue tuh ya Ngeliat lu di video di Instagram Lu tuh sering banget setelah jam Ada Misalnya kan lagi hari Selasa Sebuah hari Tuesday Iya kan Terus Nanti lu ada pake Rolex apa gitu Lu emang hobi ya? Atau lu emang jualan bos? Enggak Gue Lu kalo hari Jumat pake 7 Friday gak? Gue kalo hari Jumat Mendingan gue gak usah pake jam Dari mana hari Sampai Hahaha Sorry maaf Maaf bukannya apa nih Berarti bukan cuma gue anti Jumat 7 Jumat Jahat kalian berdua ya Kalo gue sih bagaimana ya Mending beli Orian aja lah Orian Lebih jelas Orian Buannya sama Sama Hahaha Apa yang bikin lu sebelah sih sama Ukuran yang suka sama saya Bro Ehm Sebenarnya gimana ya Temu antek-anteknya si Monjo ya Enggak 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 Kalo buat orang yang emang demen desainnya gak? It's okay Cuma kalo misalnya lu beli Ehm Lu pikir itu Lu kayak dibohongin marketingnya dia aja gitu Bah tuh Ah dengerin Gue udah bilang apa? Loh itu salah satu fungsi marketing Kalo misalnya mereka jual di bawah 10 juta Misalnya 7 juta 8 juta Gue masih respect Maksudnya ya oke lah Worth it gitu Kalo dia jual sampe 2018 tuh Menurut gue ya mendingan lu beli Masih banyak yang lain lah Ya balik ke selera Balik ke selera Tapi itu Sebenernya dulu itu strategi marketing dia bagus Betul Setuju Seperti Daniel Wellington Iya 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 Marketing yang baik itu adalah Dia tidak membohongi konsumen Terus Indalongren ya Indalongren Karena dia bilang ini jam gue ini adalah fish made Barangnya bukan Movement nya Jepang Movement nya Jepang Barangnya Cina Cina lagi Tapi kalo marketingnya Capa gimana? Kalo marketingnya cakep gimana? Cakep Itu mah dia gak bohongin dong Oke Kan dia mau nunjukkan kecantikan dia Intinya 7 Friday 7 Friday intinya inilah Bukan buat gua lah Bukan selera gua Dulu selera gua Lu sempet suka Karena jualan ya? Enggak Beneran Emang suka Sebenernya sih gue sih bukan yang anti sama brandnya Sebenernya sih Betul Jujur ya gue dulu juga sempet suka Set look nya ya Ya sempet suka Tapi makin kesini kan makin aneh-aneh tuh Dan warna-warnanya juga ya Harusnya dia main basic ya Basic Karena tuh menurut gua 7 Friday paling sukses di seri P nya P21 P21 Kalo lu lebih suka mana? 7 Friday atau Dietrich? Tema gue jujur ya Gue Dietrich Tapi yang paling pertama ya Yang isinya Yang ada hijau-jauhnya Yang ada hijau-jauhnya Kalo gua 7 Friday tetep Kenapa? Karena dia punya ciri khas banget Dietrich juga dong Bener-bener Tapi kalo menurut gua Dietrich itu yang ikut-ikutan bro Yang duluan 7 Friday ya? 7 Friday 2 Tunggu dulu nih Tunggu dulu nih Kenapa kita lagi ngomongin 7 Friday Iya lu gimana sih? Jangan lain Out of topic Lu harusnya ngomongin kita po Jangan ngomong gitu Iya Aduh Di jam doang Dimarahin sama yang Cuman pake earphone lu ke jalan lu Ini mana coba Ini kebetulan ternyata Yang bantuin shootingnya temen gue juga Wiss Emangnya terkenal Terkenal Lu coba dong puter tangan aja Bantuin aja gue dong Biar gak mahal gimana Bantuin aja gue kan temen Dia aja gak mau sama gue Wah ini gokil sih Perut gue Halo Ternyata dia bisa lu sambil ngomong sama makan terus ya Ya dia kan karena dia udah terbiasa dengan review makanan pak Wah enak Enak? Apa yang enak? Ini pork skin Dipakein bumbu nachos Coba ya Enak Kukil Coba coba ambilin lo kok Ambilin diri lah manja banget Gue jauh gak nyampe tangan gue nih Tangan gue gak nyampe Itu gue bisa berdiri Makasih ya pak Aduh Jadi sebenernya gue Bukan jualan tapi Dari dulu gue kecil Bokap gue tuh selalu pake jam Zaman dulu kan kalo Yang pake jam mewah itu apa sih Rolex lah ya Rolex Yang dulu masih kecil Makanya abis sekarang lu kebawanya Rolex lu Iya itu salah satunya Nah dia tuh dulu pake Datejust 34 mili Boy size All gold All gold All gold Terus suatu hari pas gue mau married 2019 Diwarisin gak lu? Dia mau kasih ke gue Pas gue pake kok kecil banget Gak bisa gue pake Akhirnya gue memutuskan untuk beli jam sendiri Nah dari situlah gue mulai Beli jam yang agak mahal lah Sebenernya gue juga udah pake jam dibeliin Bokap gue banyak merek Ada Citizen Ada Seiko Dan jam yang dulu Tapi memang ya Orang jaman dulu tuh suka banget Sama 34-36 ya Jaman dulu Jaman dulu Kalau film film mafia gitu kan Jamannya kecil-kecil 36 malam tadi Kayak Alpacino gitu kan Betul Dan bagus nih mereka ya Betul Jam lu apa yang paling pertama bro Jam pertama yang lu beli tuh apa Yang lu beli sendiri ya Yang lu beli sendiri deh Yang lu kan udah ngetop nih Jam mewah ya Jam mewah pertama Jam mewah pertama yang lu berapa Yang paling pertama Tudor Tudor Black Bay 41 Merah Black 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 Gue beli dari youtuber juga Siapa? Gue beli dari Dari youtuber maksudnya Gue beli dari youtuber ya Gue beli dari hasil youtube Tapi gue beli dari youtuber Dulu si Arif Muhammad Ya enak bro Arif Gue Arif Jadi Dia mau Dia udah beli Submariner waktu itu Tidak lah Karena kita itu Jamnya banyak Iya Jadi dia waktu itu udah beli Submariner Terus dia nawarin ke gue Dia punya Black Bay Dan itu Wah bener-bener gue sayang banget sama itu Jem Terus dia jual ke lu Murah apa mahal nih? Murah Gue jujur aja Itu lebih murah daripada di toko-toko Lebih murah daripada tempat yang jual? Waktu itu iya Mungkin Karena dia harga tempat baik sama gue Kapan berharganya anjing Kan bercanda lu gitu aja Ini gue beli dari Boro Arif dulu Pertama kalinya tuh Oh itu pertama kali Di 2017 kan lah Next time kalo mau tanya harga sama gue Harus tau kapan timing gue lagi BU Itu murah sekali pak Itu murah sekali pak Itu murah sekali pak Biasanya akhir-akhir bulan Dua lima katal ya Terus saat mau gajian karyawan Mau gajian karyawan Gawat 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 Coba gue tau re tanggal 1 gue gak sombong Sombong banget ya Lo mau ambil ambil enggak yaudah Take it or leave it Ada yang mau lagi kalo ya Kalau gue mau tau nih Lo jam yang paling favorit tuh selain Rolex apa? Apa yang cuma Rolex Enggak gue suka Gue suka Omega Gue suka Grand Psycho Gue suka Patek Lo lebih suka Omega daripada Rolex Kita jangan ngomongin value ya Secara brand ya Secara brand iya Secara brand gue suka Omega Gue suka positioning dia Moonwatch nya Kan banyak nih Omega nih Ada si Master Ada Speedmaster Sekesalahannya Omega di mata gue Dia terlalu banyak anniversary Atau special edition nya Yes Sebenernya secara Secara dia punya base design nya Basic-basic nya tuh bagus Menurut gue Kecuali Apalagi Constellation Lalu sampe di bentuk Constellation 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 kan dulunya Bentuknya kan yang Yang Honeycomb Dyer Pan Dyer Segala macem Itu kan bagus tuh Yang dulu dipake Di tahun 50-60 gitu Wah dia dalem Dia suka jam nya Vintess Dia juga suka ya Yang Gue gak suka pake Tapi gue suka Gue suka ngeliat Gue suka ngeliat Berarti orangnya detail apa? Gitu Berarti lu kalo beli jam itu Lu bukan cuman dari model doang Lu liat dari dia punya Gerakan movement nya gimana Tapi gue ngeliat dia ya Dia kayaknya Model nya jam-jam klasik sih Model-model Grand Psycho Pasti demen dia nih Movement gak sampe gak banget sih Kalo movement kan lu pasti Jatohnya lu ke langit dong Atau ke fashion room Yang gak suka model klasik Pasti lu demen tuh Ya model yang Agar retro Retro klasik gitu ya Lu gak gitu suka main futuristik ya? Sebelum Gak bisa bilang gak suka Belum coba Belum coba Nanti kalo mas Mungkin satu hari Yang Maksudnya umurnya belum Duitnya Oh duitnya Yang bener loh Soalnya Orang terbalik Orang kan kalo masih muda Maksudnya maunya futuristik Nanti udah agak tuan ketepen Tuhan ketepen Oh iya Tuhan ketepen Eh gua tuh Sukanya tuh futuristik Hublo Hublo Kan kita pernah diam-diaman tuh Di Youtube tuh Ngomongin hublo panjang Makanya kita bisa kenal loh Gara-gara DM Tapi bang dia Maniak hublo sih Demen hublo Gue respect hublo Di Sebagai sebuah Kemarin kayaknya lu benci Mau hublo Gue respect Gue gak suka Iya Tunggu-tunggu Gue lagi mencerna Gimana caranya ya Gue gak suka tapi respect ya lu Misalnya Gak bisa dong Oh ini Gue gak suka sama lu Tapi gue respect gimana ya Gue fans MU Oh gitu Tapi gue respect sama Liverpool Oh Tapi gue gak respect sama Manchester City Betul Gini bukan bukan Pertanyaannya adalah kan Gue respect sama lu Tapi gue gak suka Nah berarti lu respect sama Liverpool Tapi gue gak suka Tapi lu gak suka Iya gue semua Dia gak suka sama MU Lu kan fans MU Gue fans MU Tapi lu cuma respect sama Liverpool Liverpool Arsenal gue respect Tapi lu gak suka sama City City Kenapa tau Karena itu klub yang cuma Pakai duit doang Pakai duit doang Iya kan Jadi dia duitnya banyak Ini kenapa jadi MU fans club disini Wah nyambung kan Nyambung Nyambung Respect Sama suka Suka nyambung Ini masih di channel jam tangan bro Iya Jadi ngomongin bola ya M.U gede loh Kalau pake MU gede biasanya Kemarin gue liat posan lu lu bilang Ini Fred Gak bisa keluar ya Fred chicken Fred chicken Kenapa jadi ngomongin M.U hublo M.U hublo M.U hublo M.U hublo ada Dia emang partnernya hublo Oh makanya lu Makanya kalah Stopwatch aja salah dia Stopwatchnya salah ya Nah bro Lu kan kayak Lu kan emang suka jam tangan Yang model klasik ya bro Yang aman lah sebenernya Maksudnya yang gak bisa rugi Iya dong Gua baru tahunya itu sekarang sekarang ini Itu mah wajar Tapi sebelum dia cuan Gua udah beli duluan Oke oke 2017 kan belum kayak sekarang kan Bener 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 Maksudnya ya naik 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 juga 20 juta paling kayak gitu Gak kayak sekarang Nah bro yang gua mau tau nih Model futuristik yang lu kira-kira lu lagi lo aim tuh apa Yang lu lagi lo mau cari gitu loh Yang lu lagi pengen coba Futuristik ya Breitling Breitling Sekarang malah ke klasik lagi ya Apa ya Sekarang dia udah balik lagi Balik ke klasik lagi Kalau dulu kan masih ada Avengers segala macem bro Lumayan ini lah Terlalu nyentrik sih kalau gua Kalau Breitling Nyentrik ya Ngebling ya Mungkin malah AP tapi yang chronograph mungkin AP Yang maksudnya lebih robotik Maksudnya lebih robotik Zenith 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 Yang ini ya DeFi Oke juga itu murah lagi ya Maksudnya gak terlalu mahal ya Barunya mahal pak Oh iya Seratusan ya Barunya lebih dari seratus Hampir 200 barunya sebenarnya Karena barang-barang delinganya Barang-barang delinganya Oh iya Tapi secondnya laku pak Ini sebenarnya kalau orang-orang bilang Untuk dapet jam bagus harus mahal Sebenarnya gak juga Asal gak mikirin cuan ya Iya makanya balik selera sih sebenarnya Balik selera Betul Tapi cuan juga sah-sah aja Gak apa-apa Tapi emang dia kan awalnya beli jam juga Karena dia suka Makanya dipilih tudor kan Iya Dan lu juga gak expect harinya bisa sampai berapa Yang penting gue beli gue Tapi dia kumben loh Biasanya orang take hire ya Kalau gue awal gue take hire Gue juga take hire Karena take hire tuh dulu di mall tuh keren banget kan Leandro Decaprio Betul Betul Di pay di pay di pay Red Pete Tapi take hire tuh gak kena aja di gue Terus kalau tudor backup Gue tudor karena si Arif nawarin ke gue aja Jadi gue budgetnya emang segitu dulu Jadi ya udah belinya yang sesuai budget Tapi lu naik kelas terus dong sekarang om Wiss Enggak juga sih Cuman dengar lu baru beli Daytona amarin tuh Iya makanya tuh Daytona putih tuh Enggak lah Maksud gue kita Kita Harus Anak-anak muda ya Sekarang udah ngerti kan Instrumen Taruh duit di saham Taruh duit di kripto Ya kita juga Taruh duit di jam juga Maksudnya supaya Ya duit kita Dari satu keranjang lah Betul Gitu aja sih Tapi pertanyaan gue ya Itu kan harus dia kan setengah miliar lebih tuh Setengah miliar lebih Iya Kenapa lu pilih Daytona Kenapa gak jam lain Padah lu bisa repot epi loh sebenarnya Ya terserah dia orang yang beli Oh gini Sebenarnya gini Karena gue gak ngatur Terserah dulu kan ya Kenapa gak beli ini Gini-gini Gini-gini Jadi kan gue bilang Eh Gue kan lagi bertanya Gue gak ngatur Kenapa nanya sesuatu yang dia mau udah beli baru tanya Itu adalah seni dari podcast bodoh Enggak lah Kita ngobrol kan bos Ngobrolan kopi Lu tanya om lu dulu coba tuh Yang garak itu Kenapa ya Karena sebenarnya Dia harus jadi lembut gara-gara lu Makanya Enggak Lu makan dulu sih Lu makan dulu Kata lu gampang di video sambil ngomong Bingung kan Jadi gini Jadi gini Sebenarnya review jam sambil makan tuh bisa Cuma kalau lawan review Lawan lawan Berantem Ngobrolnya kayak begini Bawanya begini Jadi susah Itu kan karena gue punya attachment lah Sama brand Rolex lah ya Oh gitu Dan dari dulu pas dia sebelum mahal pun Emang gue dari dulu tuh Pengen punya Panda gitu Cuma Dulu gue belum Belum berani lah Gue punya Panda Kalau sekarang Dianya Panda Kalau jujur ya Kalau sekarang ya Zaman dulu tuh orang Kalau misalnya AIM Rolex Pasti maunya punya Submarine Yes, karena itu timeless lah Zaman sekarang beda loh Orang sekarang Oh gue mau cari Rolex Gue mau cari yang Daytona Panda Oh gitu Betul Sekarang tuh udah pada lari kesana semua Sekarang malah Submarine Ibaratnya tetep masih hype Tapi kalau dibandingin sama Daytona yang putih Yang Ceramic tuh Yang kayak punya lu Udah orang lebih pilih ke arah sana Cuma kalau gue disuruh pilih Satu jam Untuk gue pake terus ya Gue lebih pilih Submarine Lu lebih pilih Submarine Untuk pake Long last ya Soalnya desainnya timeless Kalau Panda kan sebenarnya Timeless juga Kalau Ceramic gak terlalu sih Kalau lu ngomongin Paul Newman Mungkin iya Cuma kalau Ceramic kan Agak sedikit modern ya Bentuknya Gak semasik Masih bisa lah Masih bisa lah Tetep Daytona lah pak Tetep Daytona judulnya Sebenarnya gold Daytona juga bagus-bagus loh Bagus Yang white gold dalamnya biru Apalagi oyster flex Yes Itu bagus Yang gold ya Cuma pake rubber doang Tapi jadi manis banget Dan gak bisa pake bracelet kan ya Gak bisa Harganya naik terus tuh Yang Dell biru Dell hijau juga tuh John Mayer Iya John Mayer Bagus itu orang emang Dia mah udah punya baru ngomongnya Karena dia punya Mungkin jadi harga naik kan orang aja Harusnya pas dia beli Kasih tau dulu kita ya Kita beli dulu gitu ya Maksudnya pas dia ngomong di podcast itu Kita langsung beli Langsung beli ya Di hari itu belum mahal Buat belakangnya baru mulai naik-naik gila gitu Iya bang iya Tapi karena inflasi juga kan Jadi banyak orang Lebih pilih pegang aset Nah kalau lu Lu sendiri kan gak suka Rolex Eh Gue gak suka Siapa yang bilang gue gak suka Tapi kan Lu udah sering ngomong Lu sering ngomong Lu kan terkenal gak suka Rolex Gini Tunggu dulu ya Oh enggak Gini Gue itu Gue itu bukan gak suka Rolex Bosen sama Rolex Nah ini makanya Ini namanya penggiringan opini si Teven Salah Lah ada Pok Lu jangan tau apa Jauh gua tanya Dia sering ngomong bilang Dia gak suka Rolex Jujur ngaku Jujur ngaku Yang gue tau terakhir Iya kan Apa Tuh Yang kita Rolex Terus ini Lu yang gak suka Lah gue kan suka Gila 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 gue Rolex Tapi kan lu Iya kan lu Terakhirnya Wah lu pilih kasih lu ya Wah Jadi lu gak suka Rolex Gue suka Udah lah Udah Udah Jadi intinya gini Gue akan jawab pertanyaan Orang gue lagi minta Abang Tuhan Lu mau gak pergi jumpa ya Jadi yang gak suka Rolex Lu atau dia Gue akan jawab pertanyaan lu Iya kan Gue gak pernah bilang Gue gak suka Rolex Tapi gue bilang Gue gak suka pake Rolex Jadi bedanya apa Bedanya aja Sama dong Denger lu As brand Gue demen Misterinya Tapi kenapa gue gak pake Karena dia terlalu kecil buat gue Sekarang gini deh Contohnya Misalnya gue demen Mini Cooper Tapi kalo gue pake sempit Oh Dengan-dengan gue gak beli Mini Cooper Mencintai gak harus gue gak suka Mencintai gak harus gue gak suka Bener Bener Gak suka ya Tiba banget ngolong ngomong Gak sih Ngomong tuh tegas bos Udah gue gak suka Beres lah kan juga gak ada yang nge-tag lu kok Iya Rolex juga gak bayar lu Iya Gak heran gue Keturusan gue enak Oke lanjut Ini faktor nachosnya enak Iya Pokoknya Intinya Buat gue desain bagus Semua bagus Harga terlalu overpriced True Iya Sama gue gak bisa pake Oke Gue gak bisa pake Karena mungkin terlalu kecil Iya Sama kalo misalnya dipake juga Sorry nih Kayak banyak banget yang pake Oh Pasaran Jadi lu bukan samuan gitu Maksudnya Lu mendingan pake apa gitu Yang unik Yang punya taste lah Tapi itu kan selera pribadi gue Betul Iya kan Kan banyak juga customer gue yang fanatik sama Rolex Atau misalnya orang gak ngerti jam suka beli Rolex Itu kake mereka Betul Gitu Gue gak pernah ngejelekin juga Cuma ya emang Rolex tuh gimana ya Modelnya emang gitu-gitu aja sih Harus diakui ya Dari dulu kan GMP ya begitu-begitu aja Dia paling ganti ya dikit-dikit Satu-satunya yang bisa dibanggain dari dia Adalah ya valuenya aja Yang bagus Mungkin banyak orang juga nih Yang beli Rolex Pikirnya Rolex tuh Swiss brand Padahal bukan Rolex kan Inggris sebenernya Orang Inggris Sebenarnya bilang Swiss made Swiss made Orang Inggris bikinnya pertama juga di London Terus dia baru pindah ke Betul Jadi Ya intinya gitu lah Kenapa gue itu Gak pake Rolex itu Karena kekecilan Faktor paling utama kekecilan dulu deh Kekecilan Kekecilan dulu Tapi ini gede banget nih Sebenernya kalau lu tadi bilang Kalau Rolex itu yang desainnya Kayak semua gitu-gitu aja Ini pun juga sama sebenernya Ya kayak Semacam Kayak tabung oksigen gitu kan Ya betul Cuman Kalau bagi gue itu Itu sih bagus sekarang Kenapa? Jump itu dia tetep Berkarakter Mempertahankan karakternya Rolex Omega kan juga sama Speedmaster Dia bikin yang Moonwatch Bikin yang Snoopy Ya Ada yang Ultraman Apa kan semua sama Tapi lu kalau Omega Lu speedy Atau Seamaster Gua speedy Kalau Seamaster yang lama Yang baru gak suka Oh gitu Seamaster yang Jaman-jaman Berarti lu gak suka PO ya Planet Ocean Planet Ocean kurang Karena Terbel dan Bucky Yang James Bond yang baru itu Seamaster kan? Ya Seamaster Gua suka gitu Itu lumayan sih tapi Karena mirip yang lama Apa karena itu terlalu mirip sama Summer Raim? Enggak juga Dia ada karakter ya Dia punya Angka-angka warnanya Kuning-kuning gitu ya Agak vintage gitu Kalau gue bilang Bikin Bera itu Mirip Tudor Tudor kan? Angkanya coklat-coklat Kayak Panerai Kayaknya Tudor Panerai itu gak ada yang miru Enggak Dirty Dial ya Dirty Dial Oh iya Dirty Dial Kuning-kuning gitu loh Iya 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 Bener-bener Dan itu Kalau makin lama bisa petina itu kali ya Iya Kayaknya sih gak udah 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 Karena dia kan udah pake Loom Udah pake Tritium lagi Udah pake Tritium Udah pake Tritium Udah pake Tritium Itu bagus sih Cuma ya 120 jutaan ya kira-kira ya 120 jutaan Lebih 130-an Naik dikit ya Omega bisa naik Enggak jadi kemarin tuh sebenernya udah 170-an Cuman kan dia kan bikin review Omega pake Justbo Harga langsung drop lagi Oh Orang gak suka lu liat lu pake Lu bayangin dong Orang udah jadi James Bond Sekarang gini gue tanya lu Omega Itu James Bond Lu denger lu Omega Buat jadi James Bond Udah keren-keren buat naikin brandnya Tiba-tiba dihancurin masih kunjuk ini kan Orang yang udah beli nih dari butik Udah keren-keren merasa James Bond Dua lagi Kayak gini bro Emang bener Maksudnya Asia juga bisa sifit Juga bisa ganteng Memang bener lah Ku tiga tapi jual 15 Bisa pake nomor ke Gakbar keluar bro Ini otak dia nih Salahnya kameramannya ya Nah kalo misalnya lu liat sekarang bro Kalo untuk Patek Filip Lu suka gak bos? Udah overhype ya Overhype Menurut gue Dulu pas sebelum 2015 Patek Filip tuh Kayak dewanya gitu loh Tapi sekarang udah kayak Semua orang tau Udah bukan kayak Secret lagi gitu Kalo dulu kan Oh kita-kita aja yang ngerti nih Patek Filip tuh jam bagus Kalo sekarang tuh kayak semua orang Dari yang ngerti sampe yang engga Artis-artis pakenya semua Jadi udah kayak bosen gitu loh Sekarang jadi orang kalo ngincer Patek Filip tuh kayak ngincer Oleg sekarang ya Cuma beli hanya untuk body Ya Cuma secara desain ya mereka oke Mukmen juga oke bagus No complain lah Lu tim Nautilus atau lu tim Aquanat? Nautilus Nautilus Ya pasti Nautilus tapi mana mungkin Aquanat Ada juga yang suka sporty Aquanat kan lebih sporty Kata lu orang yang beli Aquanat tuh orang yang beli Nautilus duitnya gak cukup Anjir Mana ada ngomong gitu lu Lu koreksi yang bener lu Sekarang lu tanya lu bener apa engga Enggak kok Lu kalo duitnya gak cukup ya gak bisa beli Nautilus bro Beli Aquanat Ada orang yang punya 2M tetep punya Aquanat ya Enggak banget Oh iya bisa jadi Lu tuh jangan semua ukur dengan uang bro Aduh Orang itu punya selera pak Kalo orang itu sukanya apa dia gak peduli Tapi itu biasa kata-kata orang gak punya uang Tapi diantara semua Wah yang ngomong sih banyak yang tersinggung nih pak Eh bukan gue yang ngomong yang ngomong sih Diantara semua Patek Gue sukanya justru yang klasik sih Klasik Gue suka 5270 Oh yang bulet 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 Tapi emang itu gue aja Karena dulu gue pernah punya kakek Jauh Dia pernah pake Mungkin palsunya kali ya gue gak tau Tapi gue liat Wih kok cakep ada moon face nya gitu Kayaknya bagus nih yang bener-bener artistik gitu Lu ngeliat kayak yang light lukisan Banyak tuh yang ikut-ikutin kayak gitu Bulet Tapi yang terlalu mahal Ya tapi Kan awalnya dia kan Awalnya Patek kan Menurut gue itu justru desainnya yang unik dari dia Kalo Nautilus kan sebenernya kan Ya dulu pengen ikutin Pengen ikutin Royal Oak aja lah Dulu Liat Royal Oak aku dia ikut bikin lah Kayak gitu Jadi Kalo Patek suatu hari gue mau beli Mungkin gue beli yang klasik dulu Jadi tuh nextnya lo bakal klasik Patek bulet dulu ya Mungkin nanti kalo udah 40 lah cocoknya 40 ya Seumur lu lah gitu Seumuran gue ya Bro Gua seumuran segini aja Gua ga mau pake yang bulet bro Kan kita kan malaman tua bro Dia yang selalu bilang Dia Woy Muka gua muda Umur lu 40 bos Emang iya Emang udah 40 gimana bro Emang belum Lalu masih 37 lah Tunggu bayang malu Tapi muka lu kira umur 45 Gapapa Gapapa kalo goma Goma seneng kayak gitu Entar bro Lu kan youtuber terkenal bos Ya kan Ya udah nge-top lah lu Jangan sosok-sok humble lah Udahlah lah Kan Ken and God gitu Nah jam lu ada ga bos Koleksi lu Berapa lu sih Enggalah Ya cukup lah Bisa buat ganti-ganti sehari dua hari Kita kan bilang bukan jam yang mewah aja Jadi semua jam lu ada apa Ada Tissot Ada Seiko Jam di shock gua banyak Tapi yang pernah sering lu pake yang mana nih Speedmaster 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 Ya emang yang Anak speedy ya Yang paling lu sering posis Sama satu nih bro Yang gua gak demen dari speedy itu Manowinding kan dia kan Justru itu Gua tiap pagi muter Gua ini anak manowinding bro Pandernya kan manowinding semua Tapi kalo speedy itu Aduh Kecil banget bro Jari lu kegedean Jari gua kegedean kayaknya Ini filosofi gua ya Jadi lu memberikan kehidupan kepada Bener Gua setuju Gua tiap pagi kalo ngelakuin muter itu Kayak ngebangunin gua Jadi lu kayak apa ya Lu tuh kayak Menikmati Nyatu Ini jam tuh butuh gua Gua juga butuh dia Lagian kalo misalnya untuk mesinnya Saat jam lu cuma satu Kalo jam lu 15 Ya lu muter Tanggal lu ada keriting Makanya gua yang sama dua satu aja Yang lain jangan Enggak tapi dengan Diomrain muy lu lur Mal banget Kalau misalnya menurut gua nih Mesin yang Manual登録 itu Lebih awet dari van amatic bos Oh iya dong karena dia ga jalan-jalan sendiri Betul M scene kan dari putaran lu kan Tapi ini nih gua jadi orang Masa iya sih Gua itu mau orang itu tau nih Jadi supaya Orang itu harusannya Matic oh yang mahal tuh yang matic, manual winding tuh ada seninya ya karena itu banyak-banyak yang manual winding turbiong manual winding turbiong adalah movement yang emang seperti karya seni aja lah ya secara fungsi ga ada, fungsinya sebenarnya ga terlalu jelas lah itu karena lu udah kenal spring drive nah itu tuh makanya tuh, jadi kebanyakan yang nyari jem pada bilang begitu gua mau caranya matic dong, yang mahal matic gua ngomong manual winding, banyak bos gua tanya sama lu, lu kalo ada yang beli jem sama lu, dan dia ga ngerti jem, biasa ngomongnya gimana? rolek dong gitu rolek apa sih yang lagi hype sekarang? yang lagi naik? atau ga rolek apa sih yang pasti naik? jam tangan apa yang pasti naik? kalo lu tau lu ga usah jualin tadi ya? itu dia, ngapain gua jual ke lu? kalo gua tau, gua simpen tuh barang semua, gua ga jualan lagi tapi kita jawabnya ga boleh gitu kita jawabnya yang ini, yang ini, yang ini, yang penting bayar terus pas lagi tuh, kalo dia turun gimana? untungnya belum ya? kan yang ditanya bisa naik bisa naik tapi kan dia ga naik bisa turun apa engga? kalo ga bisa turun, ga bisa juga dan banyak orang yang harga udah naik, dia ga mau jual pas harga turun, kita yang dikena, kita yang disalahin kok lu ga bilang harga turun ya? pas naik lu ga mau jual, gua bilang pas naik lu diem-diem ga nyari buah lu ya? iya makanya lagian pas beli ga tanya turunnya bisa berapa iya cuma ini dia nih guys, jadi sebenernya kalo gua mikirnya jam tangan tuh bisa jadi hobi, bisa juga jadi investasi ya kan? lu kalo mau investasi, ya lu ga usah suka barangnya lu cukup beli yang kira-kira naik simpen aja taro di perangkas gitu cuma kalo lu masih mau tanya jam apa yang bagus, ya lu jangan mikir gitu maksud gua jadi, dua hal yang berbeda ya pisahin yang selalu gua ngomong, 70% lu beli yang bisa investasi, 30% lu buat happy deh nah, hokinya gua yang gua suka, investasi itu gua beruntung, karena gua emang suka orang dari dulu tapi kan lu beli tiso, casio kan beruntung ya tiso gua berapa juta itu ga dijual, ga ada harganya tapi lu seneng kan? tapi gua suka tiso date, gua suka, seiko gua suka tapi lu tiso date, tau lah dia mah taunya mahal-mahal doang lu lu tau ga lu, tiso itu adalah jam tangan pertama gua oh iya? siapa? tiso apa? tiso apa? gua lupa apa namanya dia tuh, touch screen touch screen, baru dong itu t-touch bro namanya bukan bos, ada bos, ada atu deh pokoknya jam tangan itu dipencet, dia muter itu namanya t-touch t-touch lu jual jam-jam kayak gitu ga sih? ga ya? lu paling murah apa sih yang paling lu jual biasanya? iya, paling murah jam yang murah, dia murahan pak ini berantem terus ya? maksudnya jam yang entry level yang lu jual biasanya apa? entry level yang jual oh no no, kita ga jual sama ppd kita tidak jual sama pd tech hire? tech jual lah ya tech hire, bowl jual long jeans? ada, long jeans ada long jeans bowl itu entry levelnya di 10 jutaan lah ya? masih bisa ya? oris? oris, nice watch, nice brand oke sekarang mau tanya dulu ya top 5 brand ga ga susah top 5 brand yang lu demen? yang gua suka prolex omega 1 prolex grand seiko patek ep yang terakhir omega omega gua suka omega olimpiade anak olimpiade mungkin dia pengen ke bulan bro pengen ke bulan? lu anak olimpiade tapi suatu hari kalo ada alien dateng jemput gua, gua siap, lu engga gua udah bisa ke bulan anak olimpiade tapi bodi lu ga akan anak olimpiade? sumo gua sumo, bener juga ya hahaha ini udah pelanaga gua sumo jam impian apa bos? yang lu masih belum bisa dapetin? gua belum bisa dapetin yang lu emang jempengin banget rasanya gua pengen nautilus yang gold sih yang apa? yang 5712 oh 5712 yang leather? yang leather apa aja lah, yang penting 5712 yang steel juga gapapa tapi yang gold sekarang udah kesampaian lah bos tapi ibaratnya kan kita bukan cuma bisa tapi rela dan mampu kan kalo mampu itu kan artinya gua nyaman belinya sebenernya gampang semua apa yang ada di rumah lu bisa bos iya masalah bini bro bini jadi masalahnya bini? bini bini nih masalahnya bukan masalah masalahnya adalah kasihan bini nanti oh kasihan bini kalo dia ga setuju kan dia bete nanti oh iya iya langsung berubah tuh dan nadanya langsung berubah ya kan udah bobo bini beda bos ya cuman emang gua jujur aja sih gratis itu nah ini buat semua cowok-cowok yang yang mau beli jam tapi ga diijinin sama istrinya ya ini gua kasih tips tips-tips lu suruh dia beli juga bro yang jam cowok jadi lu bisa pinjem bilang aja buat invest daripada taruh di bank ya bener jadi cewek lu atau istri lu juga beli jam tangan yang lu bisa share bareng sekarang banyak kok cewek-cewek pake batman emang iya? pake.. banyak Pepsi, Batman, Daytona pake juga banyak kalian pake bareng pasti ceweknya mau beli mau juga pake bareng kalo lu pake sendiri dia bete lah gimana rolex ga tambah mahal cowok pake, cewek pake, semua pake bos, bukan bos itu namanya juga apa lebih ngirit juga bos bisa pake berdua ya kan smart 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 akmes monika aja pake offshore iya gua aja pake offshore bos biru kan? biru makanya keren kok Victoria Beckham pake Daytona all gold gede lu namanya pake Samarina iya pake Sammerin makanya jadi ga ada yang salah iya jadi kalo bagi kalian yang cari jam tangan cewek kayaknya udah ga gitu jaman nih cari yang size 31 ya 40 sekarang bos supaya bisa sekalian pinjemin ke lakinya iya lakinya soalnya kita banyak stoknya 40 hahaha oke thank you bis bro thank you bro jangan lupa subscribe ya bener thank you dulu dong perlu ga sih kita suruh subscribe ga masalah ya ga masalah ya thank you mantap perlu suruh subscribe bak thank you makanan ya ya mau subscribe boleh enggak juga subscribe subscribe lah biar koko-kokonya semangnya sombong nih orang yang emang kebenturan ya awal bulan soalnya gitu di emang sombong ini kan akhir bulan bro akhir bulan bro bye 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 thank you thank you